Yo what's up teman-teman, kali ini gue cobain game RPG baru lagi, kan Pandi Girls Rebloom. Tapi gue gak tau ya apakah ini game sebelumnya udah pernah rilis atau enggak, cuman gue pribadi masih belum pernah cobain rasanya. Tapi ya, mungkin dari kalian pas baru aja coba ini game, bahasanya tuh masih bahasa Jepang, nanti kalian tinggal setting aja. Kalau di tampilan awal sebelum kalian masuk ke game, disini bakal ada tulisan, ada pilihan beberapa ya di kanan bawah. Kalian tinggal pilih aja yang paling sebelah kanan, terus tampilannya nanti bakal seperti ini. Keluar muncul seperti ini setelah pencet tombol sebelah paling kanan ya, kanan bawah. Tinggal pilih aja yang kolom yang di bagian sini, ada tiga pilihan dan pilih yang paling sebelah kiri. Nah itu untuk settingan bahasa, auto ke bahasa Inggris. Atau kalau kalian udah terlanjur masuk ke gamenya, ya tinggal keluar lagi. Atau udah terlanjur main nih. Tungguin selesai tutorial, baru nanti ke bagian sebelah kanan atas. Ke bagian setting, nah ubah aja di bagian sebelah sini. Oke, seperti itu untuk cara mengubah bahasanya. Sekarang kita bakal langsung coba battle aja ke bagian story-nya. Sebelah sini, kanan bawah, quest, main quest. Nah, ini dia. Rekomendasi power 17 ribu, tapi power kita baru 11 ribu. It's okay. Soalnya untuk di bagian story-nya, ini kayaknya monster-monsternya masih mudah untuk kita kalahkan. Nah, jadi battlenya seperti ini. Tampilannya sih mirip-mirip game-game jadul ya. Presiden skill geok. Sepertinya untuk ultimate, nungguin full reach yang di bagian sebelah kanan bawah ini. Kemudian untuk bagian karakter, ini adalah tampilan bar HP-nya. Yang ini nih, yang gue gak tau. Itu fungsinya sebagai apa? Bisa di on-off-in. Dan ada beberapa ronde gitu nih. Untuk pemulihan race-nya tuh cukup lama ya. Padahal udah ronde kedua, tapi ini belum nyampe setengahnya. Knockout. Apa itu barusan? Oh, ternyata dia udah kalah. Jadi kalau kalah, muncul tanda seperti itu ya. Anjir, serangannya lemah banget. Karena CP yang direkomendasikan itu jauh. 17 ribu coy. Sedangkan punya kita baru 11 ribu doang. Dan ini ronde ke... Wait. Ronde kelima. Maksimal sampai ronde kelima belas. Ya, battlenya berarti cukup lama. Tungguin aja dulu siapa tau. Disini nantinya bisa langsung full. Ronde 6. Intinya sih ini kayaknya harus ngalahin semua monster-monster yang ada dulu ya. Dan maksimal rondenya sampai 15. Itu doang intinya. Tapi semoga aja lama. Karena gue penasaran dengan skill... Oh, ini kayaknya udah bisa dikeluarin nih. Wait, wait, wait. Gimana cara untuk ngeluarinya coy? Attack skill? Ah. Gue masih belum terlalu paham sih. Lah, kayak gimana itu cara untuk ngeluarinya ya? Agak membingungkan. Padahal ini udah battle auto. Tapi skill yang di sebelah kanan bawah ini gak auto. Tadipun di tutorialnya itu gak dikenalin skill ini. Atau dikenalin tapi singkat doang. Dan di awal tadi karena gue masih belum ngerti bahasanya juga. Alah, yang terpenting questnya udah clear aja. Tapi agak kurang puas sih. Kita gak bisa ngelihat animasi-animasi yang wow. Terutama untuk animasi ultimate. Oke, sekarang kita bakal lanjut aja. Tadi ada beberapa hadiah yang bisa kita dapetin di bagian present box. Di bagian sebelah kanan atas ini ya. Kemudian, kalau ini misi. Kita tinggal ambil aja hadiahnya diamond-diamond. Gambar notifikasi apa nih? Update. No release. Alah. Cuma pemberitahuan doang. Coba ke bagian karakter dulu nih. Employees. Oh, oke. Equipment. Apakah ini semua karakter yang kita punya? Atau ini adalah bagian galerinya? Karakter-karakter. Rare. Yang ini rare. Berarti paling tinggi legendary. Dan gue dapetin satu legendary. Ini dapet di awal pas pada saat tutorial. Dan itu sepertinya semacam kayak gacha gak terbatas gitu ya. Kita bisa milih siapapun. Dan tadi gue langsung pilih aja bebas. Dan dapetin yang ini. Lucille Full. Warlock. Oke. Seperti ini powernya baru 3.000 ya. Jadi inilah beberapa karakter yang ada di game ini. Epic. Epic. Rare. Berarti paling tinggi legendary. Paling rendah. Yang common. Atau yang biasa aja. Oke lanjut ke bagian sebelah kiri atas dulu. Btw gue masih belum gacha lagi ya. Setelah tutorial di awal tadi. Beginning moment. Apa nih kira-kira? Event quest top. Ini pengenalan kah? Limit time event. Are where you can use. Event challenge ticket. Oh oke. Ini event-eventnya. Gue penasaran dengan. Hah. Kenapa kesini co? Gue penasaran dengan banner gachanya. Limit recruitment. Nah ini baru banner gacha ya. Jadi bannernya disini ada 3. Pertama limited. Yang kedua limit recruitment juga sama ya. Tapi guarantee to appear as a legendary. Dan 1x multi disini pake. Wow. 3000. Cukup mahal juga nih. Banner rate up antara. Aisin of the Aurora. Dan juga demon armor of purple blood. Wih sangar sih ya. Elah. Kita gak ada diamond coy. Oh ini berbayar. Pake diamond yang ada tulisannya paid nih. Berarti berbayar ya. Sedangkan yang disini kita bisa pake tiket warna hitam. Wait. Ini kenapa yang diamond-diamond harus paid tulisannya? Bukan yang free gitu. Berbeda ya. Diamond yang paid dan juga diamond yang free. Sedangkan yang paling atas. Semuanya. Ini berbayar coy. Tapi ini lumayan sih. Diamond armor of purple blood. Bisa kita gacha pake tiket yang warna hitam. Nanti kita bakal coba testing gacha. Siapa tau masih ada tempat-tempat untuk farming tiket nih. Stardash special packs. Apa nih? Harusnya top up sih ya. Yap. Bener sekali. Fiat shop. Itu bagian top up-top up doang. Special release. Commemorative pack. Oh. Yang namanya pack. Ya. Semuanya. Berbayar. Satu lagi terakhir. Click here to claim your pre-registration reward. Reward. Oh. Lah. Harus ikutan pre-registrasi terlebih dahulu ya. Atau karena gue gara-garanya gak ini sih. Masih belum kebain akunnya. Mungkin aja. Atau ya. Memang karena gue gak ikutan pre-registrasi aja. The beginning moment. Oh ini yang tadi. Oke. Karakter udah kita lihat semuanya. Kemudian event-event banner gacha. Tinggal explore apa nih kira-kira. Reward. Acquisitions. Dispatch level. Oh ini semacam kayak ini ya. Hadiah timbunan gitu lah. Resource-resource. Oke. Lanjut kalau gitu. Ke bagian banner gacha aja. Battle udah selesai masalahnya. Paling atas tentu saja. Untuk satu kali multi. Gak bisa pake diamond yang free kah? Coba aja ya. Release celebration gacha. P5 normal rekrut. Oke. Ah. Gachanya seperti ini ya. Anjay. Lumayan. Coba langsung skip. Lah. Tampiknya simple banget. Gacha lagi. Langsung kita start aja. Kiri-kiri dapetin legendary kayak gimana nih kira-kira ya. Coba langsung skip. Wow. Oh enggak. Gak pikir langsung ngedapetin yang legendary. Ternyata rare doang. R. Lumayan. Cering. Ada cahaya-cahaya kuning gak? Kayaknya sih ada cahaya-cahaya kuning ya. Ini yang R lagi. Oke. Kita lanjut. Langsung skip aja ya. Hah. C dong. Kureng banget. Oh. Rare juga. Ren. Adelung. Tapi lumayan dapetnya yang ini ya. Elemennya. Baru nih kita bisa pake yang ini. Diamond yang free ya. Nanti deh. Kita coba kumpulin aja dulu. Coba di bagian sebelah sini. Get all. Gak ada diamond tambahan kah yang bisa gue ambil gitu. Sampai 3 ribu biar bisa langsung 1x multi. Gift code pun masih belum ada. Cuman hadiah pre-registrasi gue lihat di fanpage-nya tadi kayaknya lumayan bagus. Tapi saya karena gue gak tau ya tentang game ini sebelumnya. Jadi gue gak ikutan pre-registrasi. Ya mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.